Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sebelum kita mulai Langkah baiknya kita berdoa tiba-tiba dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Nah sekarang disini Pertemuan Keberapa kita 7 ya Kita akan melanjutkan Yaitu basic python Part 4 Disini nanti kita akan bahas Python class dan object Inheritance Scoop dan Modul Suara aku berisik gak di Agak berisik ya Sorry ya ini Soalnya tempatnya berbeda Oke Nah Disini Dari Kita mulai langsung dari Python Class and object ya Nah Python itu Merupakan Object oriented Programming language Kayak gitu Nah dia itu OOP ya Python itu OOP Terus Hampir semua hal pada Python merupakan objek Yang memiliki properties dan method Nah Kemudian Di kelas ini Kelas merupakan Sebuah objek Sebuah objek Konstruktor Atau blueprint Untuk membuat sebuah objek Nah Struktur kelas pada Python Bisa kita tuliskan Seperti begini Seperti begini Seperti begini Class Class name Properties dan Method Kayak gitu Disini Sekarang kita Akan Bikin kelas ya Dengan sebuah Property X Ya Kita Kita Membuat kelas Dengan Sebuah property X Disini Kayak buat Class My Class Jadi Kelas saya itu Namanya My Class Ini Nanti kamu bisa Gonta-ganti Bisa ganti-ganti juga Gak harus My Class Ya Nah Property-nya itu X Ya Itu Nilainya 5 Ini kita coba dulu Kita jalanin Bentar Dia kalau Pertama ini Agak lama emang Ya Karena harus Connect ke House-nya Iya Harus Connect dulu Jadi agak lama Nah Sudah Oke Sekarang Kalau aku Print My Class Nah Class Main Namanya Ini ya Dia Dia udah Nge-print nih My Class Nah Sekarang Kita Cek ya Dir Kemain Ingatkan Class tuh Nah Itu ada Delta D Dock X Format Generation Dan segala macamnya nih Ini dir kan Waktu itu yang awal-awal ya Pertama kali kita Cek Nah Sekarang Aku Di dalam Class ini Punya Properties Properties Nya kan tadi ada X yang pertama Sekarang ada lagi Y Ya Oke Nah X itu 5 Y itu String Hello World Nah ini Kita coba dulu My Class Nah My Object Ya Object Sama dengan My Class Jadi kita Ngambil Object Ya Ngambil Object Dari Class Kayak gitu Oke Sekarang kita Mau cek Tipenya Tip My Object Class Ya kan Karena dia tadi My Class Ngambil Ngambil dari My Class Jadi Objectnya itu Jadi My Class Ini variable ya My OBJ Ini bisa Dikonta-ganti lagi Aku Udah kan Pokoknya Kalau misalnya Biasanya Struktur Struktur Pemrograman Python Itu Kalau yang Misalnya Emang sudah baku Kayak misalnya Class Contoh disini Itu ada warnanya Terus misalnya Kayak waktu itu Integer Kita tulis Int Pasti ada warnanya Juga gitu kan Move out Gitu-gitu Nah itu Pasti ada warnanya Kalau misalnya Emang dia Bagian dari Python Tapi kalau misalnya Item gini Itu Biasanya itu Variable Kayak gitu Kita bisa Ganti-ganti tuh Namanya Segala macam Oke Kemudian Kita akan Mengakses Properties Pada Object Nah Sekarang Di sini Kan Kalau tadi Kalau tadi Cuma ada Satu Di sini X Sekarang ada Dua Sekarang Kalau saya Mau Akses Aku mau Ngambil X-nya Doang Kita Bikin Print MyObject Dot X Coba kita Cek Nah Kita ngambil Properties Di dalam MyClass-nya Kita ngambil Si X Yang bernilai 5 Nah Terus Aku juga nih Ngambil lagi Yang Y Hello World Nah Sekarang Aku tanya Kalau misalnya Aku bikin Script kayak gini Bentar Code Print Aku mau Ngambil Dari MyClass Kira-kira Bakal bisa Apa enggak ya My Class Class Dot X Coba Nah Ini juga bisa ya Jadi kita bisa Ngambilnya Karena tadi MyOBJ itu kan MyClass Jadi Kalau kamu nge-print MyClass Atau MyOBJ Hasilnya bakal sama Tergantung nanti Kamu ambil apa Properties apa Yang kamu ambil lagi Dalam ya Kayak gitu Senda Init Init Ini tuh apa Initial ya Enggak Apa nih Oh Tidak terdefinisi dia Kita gak Bikin definisi dulu Si initnya itu Nah Kemudian Disini Baru nih Kita jelitikan Aku akan menjelaskan Init function Tadi disini error ya Kenapa sih error gitu kan Nah Init function Contoh kelas MyClass Merupakan bentuk Serana dari Sederhana kelas pada Python Untuk memahami kelas Untuk memahami kelas dengan baik Kita perlu menggunakan Init Function pada kelas Init function merupakan Build-in function Yang otomasi Ter-create Ketika membuat sebuah kelas Init function Akan selalu dijalankan Ketika kelas diinisiasi Init function Dapat digunakan Untuk melakukan Assign value Ke properties pada objek Melakukan operasi Yang dibutuhkan Ketika objek Akan dibuat Nah Sekarang kita contohin Kita bikin Sebuah kelas Kita mengklasifikasikan Orang ya Pada person Orang itu pasti ada Punya nama Punya Usia Gitu kan Nah Sekarang kita pakai Yang ini Coba kita Nah Sekarang Untuk Si person ini Si orang ini Kita akan simpan lagi nih Di Di person 1 Jadi nanti Si person 1 itu Bakal ngambil dari Kelas ini Kelas person Kenapa nih Dia gak ada Gitu kan Kok gak ada Karena kita gak Mendefinisikan Apa-apa Dalam sini Sedangkan disini Harus didefinisikan Kita sudah bikin Didefinisikan Nah sekarang Kita tulis Sini aja Nama Sama Usia Nah kita masukin Nama sama Usia Dan otomatis Dia langsung Kesave Kesini Langsung Nyimpen disini nih Nyimpen 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 Untuk apa nih Assign value Assign value Pada objek gitu kan Sintaksnya seperti ini Dev Init Self Name H Nah nanti Saat kita panggil Kita bisa tahu nih Namanya siapa Umurnya berapa Ini langsung otomatis Dia akan kesave Sesuai urutannya Sesuai urutannya Sesuai urutannya Jadi disini Nanti Otomatis Sikan disini pertama Nah ya ini Nama Ini usia Di kedua Kayak gitu Karena pertama nama Kedua usia Kayak gitu Iya Nah ini untuk Yang ini ya Di kelas Terus ada Object method Object method Object method adalah Sebuah objek Yang dapat Sebuah objek dapat berisi metod Metod pada objek Merupakan Fungsi Yang dimiliki Oleh objek Nah jadi Metod Metod ini Fungsi gitu ya Si metod ini adalah Sebuah fungsi Yang dimiliki Dari Objek Nah Kemudian Untuk Struktur fungsi Pada Python Ini kita Ingat lagi ya Ini sebenarnya Kemarin kan Sebelum-sebelumnya udah nih Fungsi ya Def Fungsi Nama fungsi abis itu Perintahnya abis itu Dikembalikannya apa gitu kan Yang dilakukannya apa Kayak gitu kan Mengembalikan apa gitu kan Jadi def Function name Task return Something Jadi nanti misalnya ini kita Definisiin dulu Nama fungsinya apa Misalnya Penjumlahan Tasknya apa Ngejumlahin A dan B Ngebalikannya apa C Nah C itu A plus B Kayak gitu Ini pas waktu Pertemuan Ketiga Kalau nggak salah Ketiga Atau keempat Nah Kemudian disini Kita akan Tambahkan Sebuah Metode Pada kelas Person di atas Tadi ya Tadi yang Kelas ini nih Ini Kelas Kelas person Kita akan Tambahin metodenya Oke Ini yang tadi Bagian atas Kelas person Ini sama Seperti yang sebelumnya Nah terus aku Mau Tambahin Fungsi Ya Fungsi Nah Di fungsi ini Ya Di fungsi ini Saya akan Menggunakan Tadi properties ya Ini bagian properties nih Jadi nanti Fungsi Manggil propertiesnya Nah nanti Propertiesnya tuh ada dua Ada name ada A Disini Disini saya nuliskan name Jadi saat saya running Gimana Kok gak ada Oh ntar Coba saya Running dari atas dulu Oke Terus Oh Tadi kan lupa Kan aku Bikinnya person 1 ya Kayak gitu Nah ini Ini tadi Untuk yang ini dulu Bentar Ini untuk nama Nah ini Untuk nambahin Untuk nambahin apa nih Ngejumlah ya Umur Apa Usia Usia Ya Ini ada Nah ini Saat aku running Sebelah sini Nah kita Nah kita akan Panggil nih Nah tadi kan Person 1 nya Kita pindahin kan ke Person 1 Habis itu aku Print Person 1 nya Nah disini Ada Kan ada keluar Disini kan tadi ada A Komah B Jadi saat aku masukin Ini 12 itu A Terus B itu 67 Atau Biar kamu gak bingung Disini Aku tambahin aja Code disini Sebelumnya ya Disini sebelumnya Person 1 Person Person 2 deh Person 2 Sama dengan Version Kemudian Namanya siapa Danu Komah Umurnya Ya disini Disini Umurnya itu Misalnya 16 Oke ini kita Run dulu Yang sini Belum Habis itu aku mau Print Person 1 ya Print Eh person 2 Sorry Person 2 Oke Kita running dulu Tadi yang atas ini Oke Saat kita jalankan Wah Kenapa nih First name Age Hello Bentar Wait 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 Oh Person 2 Kita tambahin Dot name Jangan Dot My function My function Masih gak bisa Disini Name Nah Nah Habis itu Aku print lagi Print Person 2 Dot Age Ya Habis itu Oke Kita print Nah disini dia muncul nih Kita masukin tadi kan Danu 16 Disini Namanya muncul Umurnya muncul Usianya muncul Nah Kemudian Kalau misalnya Tadi Apa namanya Sebentar Sebentar Nah Tadi disini ya Kemudian Kalau aku mau manggil Yang Ada si My function nya itu Berarti Version 2 Version 2 Dot My Function Nah Coba Muncul gak Nah Jadi Saat kita mau manggil Apa tadi Properties ya Properties yang ada dalam Class Ini Aku bikin my function gitu kan Jadi Person 2 Ya Person 2 ini Dot My function Nanti dia akan Manggil disini Ngambil disini Jadi muncul Hello My name is Danu Kayak gini Dia muncul Jadi nanti Kalau Untuk ini Ya Tadi Kita nge print Langsung disini Gak manggil Namanya ya Nama Usia Kayak gitu Langsung Akses sininya Nah tapi Untuk yang Kayak gini Yang my function Kita bikin fungsi lagi Dia ngambil dari Unit Tadi Nah kita Panggil aja Properties nya My function Nanti dia akan Nge print ini Ngejalanin yang ada dalam Yaitu Nge print tulisan Hello my name is Plus Namanya Kayak gitu Nah ini tadi Contoh yang Banyak ya Misalnya Tadi aku Bikin lagi Class person ya Ada Ada nama Usia Ada A Ada B Terus My function Kita bikin My function Umum Apa Nama Sama Usia Habis itu Kita bikin lagi Hitung Hitung Untuk Menjumlahkan Ini ya A A dan B Misalnya berarti Disini aku Masukin nih Person 1 Ya Namanya John Kemudian 36 Terus A itu 12 Sama B itu 67 Ya Terus Hate itu kan H itu Apa H itu hate itu kan 36 36 36 itu Age Usia ya Ini 12 itu A Ini nih Kan kita Ngedefinisnya nih Nama Usia Terus ada Variable A Variable B Kayak gitu Nama Usia Variable A Variable B Ya jadi Nanti disini Akan masuk Ini otomatis Masuk ke nama Soi urutan Ini masuk ke usia Ini variable A Variable B Nah Saat aku nge print My function Seperti yang tadi aku contohkan Person 1 dot my function Dia akan masuk ke sini Jadi dia akan nge print nih My name is John My egg is 36 Kayak gitu Nah Kemudian Aku mau masuk Ke bagian hitung Gitu kan Aku punya properties lain nih Hitung Kalau masuk ke hitung Nah nanti dia akan Otomatis Ngambil ini Nge print ini 12 07 Terus di jum 8 Paham sih ini Iya Nah jadi nanti Kalau mau ngambil itu Biasa Emang di promogaman Nanti Ini apa Kayak pake dot ya Dot itu Ibaratnya Variable utama Habis itu Masuk lagi Ke bagian mananya lagi Gitu kan Ini kayak tadi Person 1 Masuk lagi ke My function Atau Person 1 Masuk ke Tool Dot it Tung Kayak gitu Oke Terus ada Save Parameter Ini yang tadi kita pake Parameter save ya Nah Parameter save itu Merupakan Reference Reference Untuk Current instance Pada kelas Current instance Dan digunakan Untuk mengakses Variable yang dimiliki Kelasnya Penamaan parameter Yang digunakan Bisa apapun Bisa bebas Ya Aturannya Parameter tersebut Harus menjadi Parameter input Pertama Untuk setiap Fungsi Atau metode Pada kelas Kayak gitu Jadi Itu bebas Namanya Parameternya itu Bebas Tapi Harus menjadi Parameter input Pertama Kayak gitu Pada Setiap Fungsi Nah Misalnya Sekarang Ada lagi nih Ada kelas Kelasnya sama Tadi Person Terus ada My Internal OBJ Ya Name Age Ya Kita Gak pake Self nih Sekarang gak pake Self Kita ganti Tulisnya My Internal OBJ Self Ya OBJ Name Age Oke Nah Disini Dipanggil Oke Kita Membuat Object lagi Di person Pertama Person Satu Itu Masukin Nama John Dan Umur Disini Ya Pertama Kita masukin Masuk nih Udah ada nih Udah ke sini Ini udah John Ini udah 36 Sekarang Aku masuk Hitung Ya tinggal Person 1 Dot Hitung Nah Person 1 Disini Person kan Person 1 Tadi udah masuk Sini Dot Hitung Berarti dia akan Ngambil yang ini Bagian sini Nah Hitung itu Ngeprint test Ya Ini test Koma itu Jadi spasi kan Nanti ya Ini spasi sini kan Ngeprint Pakai koma itu Jadi spasi Nah ini Dia akan ngambil data nih My Internal OBJ Name Nah ini Dia akan ngambil nih Nama Namanya Ini bisa kamu ganti-ganti Misalnya apa Misalnya Mau singkat Boleh Misalnya A B Tapi kalau singkat-singkat gitu Nggak disarankan Takutnya nanti pas lagi Program Oh bikung gini A itu apa B itu apa Jadi mendingan emang Beneran yang dibutuhkan gitu Misalnya Untuk data diri Atau gitu ya Kamu bikin data diri Nulisnya kayak gitu Boleh Bisa bebas kok Oke Kemudian Disini Jadi udah ini ya Nah sekarang Ada lagi nih Ya Ini balik lagi Kita pakai self lagi nih Nah ini Nggak apa-apa gitu kan Nggak masalah Ini buktinya Pas aku Ganti jadi My Internal OBJ Aku ganti jadi self Ini Bisa gitu Nah Tapi Disini nih Saat Kita tes ini Bener error nggak Person 1 My Function Nah dia error nih Nah Ini kenapa nih Kira-kira nih Kok error gitu kan Sedangkan tadi Sebelumnya Nggak error gitu Karena apa tuh Nih Tadi disini Nggak error nih Nih Aku manggil disini kan Eh ntar Aku jalanin dari awal lagi Nih Terus aku jalanin Ini Terus aku jalanin Disini Dia manggil hitung Muncul Oh ini Error Gitu Kenapa Tau nggak kira-kira Kenapa Jadi Nggak bisa Nge-receive Itu Nggak ada Apa Kayak Untung Nge-receive Si Apa Data gitu Nge-receive Datah Oh gitu Ntar dulu bentar Tapi Satu Itu kegiven Gitu Kayak Bulleen Gitu Kayak Bulleen Apa Kayak Bulleen Jadi aku Apa Nggak Kayak Bulleen Kan bisa Terus Of False kan Ntar dulu Kalau dimasukinnya Satu Ya apa Errornya Kayak gitu Iya Oke Ntar dulu Ntar dulu Apa Rok 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 Halo Kan tadi Ini Kenapa Nggak bisa Nah disini Dia dimasukin nih Halo Nah Dia disini Masukin nih kan My internal OBJ Coba Kalau misalnya Kita di function Kita tulis Self Apakah Berhasil Kita tes Kita masukin ulang Nah Keluar Jadi Disini Ini My function Itu Dia Kalau nggak Didefinisiin disini Ntar dia bingung Ngambil Selfnya itu Apa Gitu Lan Kita naruh disini Self Jadi tau dia Oh Harus ngambil dari sini Nah ini Aku misalnya Ganti Ini aku ganti Jadi data 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 Coba Aku disini Data Bisakah Bisakah Data 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 Oke Coba Aku Coba ulang lagi ya Ini aku running Aku running Serta aku running lagi Nah Bisa Jadi tadi Ingat Itu Bisa apa aja ya Dia itu Penamaan parameter Boleh bebas Kayak gitu Jadi Kamu bisa Macem-macem Disini kayak tadi Self Data Bisa Nah tapi Kalau disini tadi Nggak didefinisiin Nanti dia Nggak bisa Ngedetect Panggil apa sih Panggil apa sih Kayak gitu Disini ya Oke Nah Kemudian disini ada Sat Nah Modify object property Properties pada object Dapat di assign Ulang Dengan cara berikut Jadi Assign itu Masih inget nggak Jadi kita mengganti gitu ya Mengganti Yang sudah terisi Diganti dengan data baru Kayak gitu Contohnya pas waktu kemarin Kita belajar Apa tuh List ya List bisa kan Assign Kayak gitu Kalau list bisa di assign Kalau tuple Nggak bisa Nah ini Kita contohkan Untuk di Object ya Properties Ini ya Contohin ulang Masih Kelasnya masih person Tentang person Tentang seorang Ya Ini seperti biasa Dia ada nama Ada Umur Kayak gitu Nah ini Nge print Aku masukin Oke Person 1 Berarti ini udah masuk nih Si John Sama si Siapa nih Umurnya Ya Kita cek dulu Bener ya Umurnya bener Nah Sekarang Aku Ganti nih Si person 1 Umurnya Oh ternyata salah input Aku tuh salah input Nah kita bisa Ganti aja Tinggal Person 1 Dot x Sama dengan 40 Kita langsung print Nah 40 Jadi Si 36 ini Udah terganti Sama 40 Data yang baru Kayak gitu Kalau misalnya Kita ganti lagi Person Person 1 Dot age Eh namanya sekarang Dot name ya Dot name Kamu ganti nih Jadi pak Bisa gak Bisa gak kira-kira Person 1 Dot name Oke Mungkin bisa Oh gak ya Person 1 Gimana Kok gak bisa Ah Person Person print Name Hah Bisa gak Gak bisa Kenapa gak bisa Ayo Kenapa gak bisa Apakah Kau ada Tipo Enggak kan Tipo gak Tipo sih Enggak ya Person 1 Coba ulang lagi Sini tadi Kita ganti Oke Bukan person 1 Masukin Oh Aku tau Ini kan harus ini ya String Coba Nah String ya Kita masukin String Baru dia Save Bisa dia Terus kalau untuk Usia tadi Kita print Tipenya Integer Nah kalau ini Kalau kita print Tipenya apa kira-kira Nama Nama itu Tipe apa 1.name Tipe datanya Apa Dipa Tipe datanya String ya Karena tadi Kita masukin Ini juga Pakai Utip Nah Sekarang Aku mau masukin Age Ini usia Ke dalam Si Masukin usia lagi Ke dalam Usia Tapi disini Aku pakai String Aku nyoba nih Nyoba 40 nya Aku ganti Jadi 40 Pakai string Bukan integer lagi Apakah bisa Ternyata bisa Dan saat dijalankan Str String Ya Kemudian Properties juga Sini ya Pada object Bisa Di delete Menggunakan Fungsi del Ada fungsi Sendirinya nih Del Nah ini Kalau misalnya Kamu mau Lihat-lihat Fungsi-fungsi Apa yang ada Ini kita pakai Deer Nah disini Ada del Coba kita cari Ada gak del Mana del 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 D D D D Mana del Del Ini Del Coba Kalau misalnya Kita hapus Person 1 nih Person 1 age nih Kita hapus nih Saat kita Panggil Dia error Karena dia apa Si person ini Gak punya Atribut di Age gitu kan Gak ada nih Nah Sekarang aku mau coba Masukin lagi Sekarang aku coba Masukin lagi Gimana caranya tadi Person 1 Person 1 Dot E Sama dengan 36 36 Coba aku mau Masukin lagi Ke person 1 Bisa gak Oke sekarang Kita copy lagi Yang ini Di bawah Nah Dimasukin Jadi bisa lagi Tapi tadi Kalau kita hapus Hilang tuh Data Usianya Error Karena dia gak ada Gak ada objek nih Dalam Atribut age gitu ya Dalam nama age itu Gak punya objek Oke Kemudian Disini Ya Sekarang aku mau Ngapus Fungsinya Tadi si Awal nih Ini nih Fungsi ya Nih Kan ada fungsi Hello my name is Gitu kan Ya aku mau Ngapus nih Di bagian ini Bisa dengan Cara Mana tadi Ini Eh mana sih Oh ini Nih Bisa dengan Cara ini Bisa gak Oh Dia ternyata Gak bisa Kalau untuk Ngapus fungsi Dia gak bisa Kayak gitu Dia gak bisa Dipakai untuk Ngapus di Fungsinya Dia hanya bisa Menghapus Si Datanya aja Gitu kan Delete Person age Datanya bisa dihapus Gitu Sedangkan kalau untuk Kita fungsinya lagi Gitu kan Gak bisa dia Ngapusnya Tadi mana Sini ya Jadi Dia dapat Menghapus fungsi Panggilan Function call Ya Jadi kan tadi kan My function ini kan Fungsi panggilan Untuk tambahan Tambahan Kalau mau nulis Hello my name is Blah 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 Gitu Nah gak bisa Dia bisanya Ngapus Bagian Isinya aja Gitu Misalnya tadi Isi name Atau A Sedangkan yang ini Gak bisa Nah Sekarang Kalau mau Ngedelete object Gimana Apakah bisa Sini aku mau Delete ya Delete person 1 Tadi kan Person 1 Masih ada gak Person 1 Masih ada ya Person 1 Masih ada disini Ya Person 1 tuh ini Tadi Si ini Siapa Si ini Ya Eh Kita cek dulu aja deh Daripada itu Bingung Coba kita cek dulu Disini Ya Print Print Person 1 Dot name Ya Habis lagi Kita Print Person 1 Dot age Nah Coba kita Cek Kita print Nah Oh ada Jadi person 1 itu Namanya dipak Umurnya 36 Umurnya 36 gak Hah Umurnya 36 Tuh amat Enggak Nah Kita coba Ngapus nih Ngapus si person 1 Bisa gak Kira-kira Oke Kita udah ngapus Person 1 Saat kita Print Person 1 Error Error Ya Person 1 Tidak terdefinisi Udah ilang tuh Si person 1 nya Kayak gitu Jadi Kita bisa ngapus Pakai fungsi del ya Fungsi Standard Python Oke Kemudian ada Pass Statement Pass Statement Sebuah Class Tidak dapat Diset Empathy Jadi Class itu Tidak dapat Diset Empathy itu Kosong ya Kosong tanpa Berisi Properties Atau Method Namun Jika memang Dibutuhkan Membuat Suatu yang Kosong gitu Maka dapat Digunakan Pass Pass Nah Coba Kita Class Person Unexpected Nah Kosong kan Ini Tidak ada Apa-apa nih Kita bikin Class Person Kosong nih Tidak bisa Tapi Kalau misalnya Kita pakai Class Person Ditambahin Pass Nah ini Tidak apa-apa nih Normal Normal aja Dia tidak error Kan harusnya Kalau untuk Bikin Class itu Tadi sintaksnya Gini kan Kelas Person Nih Tau ini aku Copy deh Biar Kita contohinnya Gampang Oke Kita copy Di 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 Ini Sini deh Nih Biar Tidak jauh Nah ini aku Bikin Class Person Oke Normal ya Disini Terus aku Bikin Misalnya Tadi Person Oke Person One Sama Dengan Person Namanya Siapa Namanya Tadi Budi Budi Umurnya Misalnya 25 Ini tadi Ulangi Udah Ini kenapa Nih Hoho Person Nggak bisa Kok Eh Person Sorry Salah Person Nah Saat kita Print Print Person One Dot Name Tadi ya Dot Name Kita bikin Lagi Print Person Person One Dot Age Ya Kita Print Nih datanya ada Tapi Kalau misalnya kita bikin kosong gitu Person Nggak ada apa-apa lagi nih Di bawahnya Itu akan terjadi Error Kayak gini Nah Tapi kita bisa bikin kok Dia tetap kosong Kelas kosong doang gitu Pakai Pass Class person Pass nih Tambahin aja nih Kata-kata Pass Nah ini Dia nggak Nggak kenapa-kenapa Super person 1 sama dengan person Kosong aja ini Kosong Dia nanti person 1 juga Isinya kosong aja Nggak ada apa-apanya gitu Ini biasa Dia runtuh ngeliat Macem-macem ya Nah Sekarang nih Tantangan Tantangan Biar sekalian ini Siapa tau tadi kamu kurang ngerti Coba Buat sebuah kelas Ya Nama kelasnya itu Buah gitu ya Buah Fit Fit Ya Terus definisikan Propertiesnya Nama buah Ya Di assign dari luar objek Kemudian definisikan Properties Buah sehat Ya Buah sehat itu nanti ada Jambu, jeruk, apel Gitu-gitu Ya Kemudian nanti ngecek nih Merupakan buah sehat Apa enggak gitu kan Terus Kamu bikin juga nih Dev ya Buah sehat Buah Eh sorry Buah sehat Self If self Nama buah In Self Buah sehat Jadi nanti Dia ngecek gitu Dia tuh Masuk buah sehat Apa enggak gitu Jadi kamu coba aja Bikin dulu Misalnya kalau Masih bingung sampai sini Coba kamu bikin dulu aja Sebuah kelas Isinya tuh Nama buah Nama buah Terus nanti Di Untuk Masukinnya ya Masukin di luar objek Itu contohnya Tadi yang ini Maksudnya di luar objek Itu gini Dimasukin Dari luar Disini kan masih kosong Tapi kita bisa masukin Disini Gitu Nah Bikin Ya Terus abis itu Kamu bikin lagi nih Buah sehat Bikin lagi Buah yang buah-buah sehat itu Ada jambu Jeruk Kepal Kayak gitu Nah nanti Kalau kamu Ketik gitu Nama Ya Nama Dia berada di Dibandingkan nih Dia ada gak sih Ada di bagian sini Di buah sehat sini Kalau ada di bagian itu Kamu bilang aja Nanti Nge-print ya Ini buah sehat Gitu Coba Bisa gak Kira-kira Kita akan bahas Tentang Python Inheritance Nah Inheritance ini Masih nyambung dengan Konsep kelas Dan Objek di atas Tadi ya Merupakan Sifat sebuah kelas Dimana ini Memungkinkan Suatu kelas Bisa mewarisi Properti Atau metode Dari Kelas lainnya Bayangin Misalnya ada Kelas Dua kelas Ada A dan B Kelas A Bisa memiliki Atau mendapatkan Properti Ataupun metode Yang dimiliki Dari Kelas B Kayak gitu Jadi Si Tadi Tadi aku contohin apa B ya B dulu ya Jadi si B itu Ngewarisi ke A Atau A bisa Ngewarisi ke B Kayak gitu Jadi dua kelas itu Bisa Sama-sama Punya metode Dan properties Yang sama Kayak gitu Jadi pake Seperti ini Warisan Ya Terus ada Di Inherit Karena ada Inherit Tadi kewarisan Ada Parent Class Dan Child Class Udah tau kan Kamu Dari nama aja Udah bisa keliatan kan Ada Parent Class Ada Child Class Jadi Yang mewarisin Sama yang diwarisin Itu siapa Ya kan Kalau dari nama saja Udah ketahuan Otomatis Kalau Parent Class Yang mewarisi Ya kan Atau yang memberi Kayak gitu Child Class Berarti yang Nerima Ya kan Kalau dari nama Ya Parent Class Itu Yang akan Mewariskan Metode Dan properties Ya Atau nama lainnya Itu base class Kalau untuk Child Class Merupakan Kelas yang akan Mewarisi Ya Sekarang Mewarisi Mewarisi itu Nerima Nerima Kayak gitu kan Beda kan Memwariskan Memwarisi Atau menerima Menerima Metode Dan properties Dari Parent Class Dari sini nih Dia akan nerima Dari si Parent Class Kayak gitu Disebut Derivate Class Nama lainnya Derivate Class Nah Udah nangkep belum nih Udah nangkep belum Inheritance Parent Class State Class Udah nangkep belum Halo Tadi Aku ulangi deh Kalau tadi Inheritance itu Sifat untuk Pewarisan Pewarisan ya Jadi Misalnya kamu punya Dua buah kelas gitu kan Punya kelas A Dan kelas B Oke Bisa aja Si kelas B itu Ya Mewarisi Dari kelas A Kayak gitu Nah Dari pewarisan ini Disebut ada dua nih Jadi ada Parent Class Ada Child Class Otomatis Parent Class Dari namanya Sudah ketahuan Dia akan mewariskan Mewariskan Metode dan properties Ya Sedangkan Child Class Adalah Mewarisi Atau menerima Menerima Metode dan properties Dari si Parent Class Misalnya A itu punya metode Punya metodenya Metode 1,2,3 gitu kan Nah Child Class itu Juga nanti bisa Menerima Metode 1,2,3 Begitu Nah Sekarang Kita akan Coba Membuat Parent Class Ya Parent Class Coba kita bikin Object Person Ya Person Metodenya Kita cuma satu nih Beri nama Nge-peri nama doang Ya Nge-peri nama ini kita Guys Kita running dulu Ya Oke Nah Sekarang Kita bikin Ya Ini tuh I Kenapa sini Nah Ini tuh F-Name tuh First ya Nama pertama Ini L-Name itu Last Name Misalnya namanya Budi Dharma One Ya Budi Dharma One Nah Saat Saya print lagi Nanti Akan Menghasilkan sesuai kan Budi Dharma One Ya Nah Nah ini Parent Class nya nih Nah Sekarang kita bikin Child Class Child Class itu Tinggal kayak gini nih Masih sederhana nih Class Student ya Student Student Person Ya disini ada Student Person Ini kita kosongin dulu Nah Ini kosong Kita kosongin dulu Jadi pas kita panggil X nya Nggak ada nih Ya Nggak ada Karena tadi kosong Nah Tapi Kita ambil nih X Student Nah Student ini Mewarisi Dari Di Parent Sini Person Di bagian sini Kita akan ngambil Nah Saat kita masukkan Masuk dapet tuh kita Budi Dharma One Sedangkan Kita tadi awal Nggak ngedefinisiin apa-apa Nih Nggak ngedefinisiin ini Ya kan Jadi disini Nih Aku ulangi lagi Kalau kurang jelas Awal tadi kan Kita udah bikin Parent Class ya Parent Class Kita bikin Parent Class Nah Di Parent Class ini Seperti biasa Kita Kayak kita Membuat Kelas biasa Disini aku cuman Mau ngeprint nama ya Metodenya buat ngeprint nama Disini ada First name ada last name Oke Ini aku running dulu Oke Ya Saat aku Jalankan Ngeprint dia Budi Dharma One Nah Sekarang aku buat Side Class Atau anaknya Pertama kita bikin Kelas kosong Ya Pas Ya Pakai pas Buat kosong Nah saat aku Ngeprint x nih Nggak ada tuh Nggak ada apa-apa gitu kan Nggak ada apa-apa Terus Atau aku print lagi Disini jadi X X Dot print name Print name ya Dot print name Dia juga ntar Bakal kosong Nggak ada kan Karena kosong Sedangkan Saat aku masukin nih X Aku masukin data nih Data Padahal Aku yang ngedefinisiin Dia tuh masukinnya kemana Kayak gitu kan Nah Tiba-tiba muncul Bisa aja ada tuh Budi Dharma One Kenapa? Jadi Si student ini Ngambil dari person Ya Ngambil metode dari person Jadi saat Kita masukkan data Teman-teman Dia bisa masuk Kayak gitu Datanya Masuk-masuk Masuknya ke sini Nih Ikutin ya Di bagian sini Ini contoh Tadi awal Biar ini Kita Budi sama Darmawan kan Nanti yang style-nya Kita ganti Coba namanya ya Sekarang Yang anaknya Kita ganti Oke Sekarang Namanya jadi Setia Nugraha 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 Oke Saat aku nge-print Ada Ya Terus aku mau nge-print Nge-print yang ini Kayaknya sini Bagian Oh ya Ini Si bagian person Nge-check lagi nih Aku mau nge-check lagi nih Si person aku mau Tetap 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 nge-print Budi ya Budi Darmawan Aku mau Tetap nulis ini Budi Darmawan Ntar ya Tetap juga bisa Gitu Jadi Dia kayak Ibaratnya Ngopi Ngopi Metode yang Ada di person Untuk langsung masuk Ke student Nah Personnya ini Tetap bisa juga Jalankan Jadi Nggak diambil alih Kayak gitu Jadi Dia Ibaratnya Cuman kayak Oh Ngambil Tapi si person Juga tetap Masih bisa Menggunakannya Kayak gitu Ini untuk Deernya ini Masih sama ya Biasa Kalau Ini Nah Kemudian Disini Kita Bisa juga Menambahkan Init Init function Pada child Jadi si anaknya itu Kita bisa Init Ketika menambahkan Init function Child class Tidak akan Mewarisi Init function Pada parent class Jadi Nanti dia Nggak bakal Nguarisin Contoh Tadi disini Oke Disini Dicontohkan Disini ya Class Student Person Ya Init Self F Name First name Last name Ya New variable F name Ini pakai strip Sekarang Saat aku Running Tundu Terus aku Print Nah Nggak bisa dia Kayak gitu Dia nggak bisa Nah Jadi Karena Kenapa Nggak bisa Karena Nggak punya Atribute Ya Dia nggak punya Atribute Di first name Ini gimana Tadi Disini Kok disini Bisa gitu Mana tadi Ini Aku Post dulu Yang ini Biar nggak banyak Tadi Ini ya Nih F name First name F name Ya kan Disini First name itu Nyimpen dari F name Last name itu Nyimpen dari L name Ya Sedangkan Yang tadi Baru aku Buat Aku ganti Nyimpen dari New far New far itu F name Tambah L name Ya Nggak bisa dia Ya Dia nggak mewarisi Ini 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 Jadi Nah Jadi Dia nggak akan Mewarisi Ini Functionnya Karena tadi Kita bikin Baru nih Ya Beda Dengan yang Tadi Orang tuanya Yang orang tuanya Si anaknya Bikin baru nih Beda gitu kan Dia nggak bakal bisa Disini nih Jadi dia Nggak ngedeteksi First name Nggak ngedeteksi First name Kayak gitu Nah Untuk mengatasi hal tersebut Yang bersama ini Init Dalam Init Children class Kita perlu Kita perlu Manggil Init Dalam parent Dari Init Child Agar Si Init Ini Ini pada Parent Ini Tetap Diwariskan Ke Child Class Meskipun Kita menambahkan Init Dari Child Kayak gitu Jadi Walaupun Ini Kita tetap bisa Mengatasi yang tadi Asalkan kita Tambahin nih Person Dot Init Nah ini Kita tambahin aja nih Baris yang ini Saat aku panggil Nah Pas di print Ada namanya Kok bisa gini Nah sekarang gini Nge tracknya Awal Aku masukin Student Nama depannya John Nama belakangnya Do Ya kan Saat minta nge print Oke Saat minta nge print Otomatis dia mau nge print ini kan Nih Mau masukin ini kan Nah Tapi Dia gak punya Data Datanya gitu kan Gimana Kita panggil nih Di Yang Orang tuanya Init di orang tuanya Nah Jadi tambahin lagi Init Sorry Mana tadi Init 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 Ya Ngawal Nih Bentar Aku mau batuk Sorry Nah Jadi Kita bisa Manggil Tapi disini Kita harus Devisin lagi Angin Devisin lagi Di Bawah Ini Bentar 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 Aduh Tunggu Kalau Aku lihat Aku Ngambil Minum Dulu Tunggu Tunggu selamat menikmati 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 Halo 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 Nih aku tadi masukin nih aku coba nih masukin modul aku bikin sebuah modul main modul.py gitu kan Nah bisa ya disini jadi import modul jadi di dalam modul itu kita bisa ketahuan nih namanya Nah kalau kamu mau tahu modulnya aku akan buka dengan notepad ya Nah ini kamu bisa lihat disini aku share dulu screen-nya benar screen aku ganti screen-nya aku akan nge-share semua dari wadah kelihatan nggak nih jadi aku modulnya coba lihat dulu ya disini ada nih ya fungsi namanya gatheringnya ya gathering name halo terus namanya gitu Nah jadi selain kan tadi ini ya aku bikin ini aku copy deh aku komentar komentar dulu disitu ya nomin-nominu lalu disitu aku share lagi tadi yang ini nah disini ini aku kasih di sini di sini jadi dalam fungsi di modul ini my modul sebenarnya isinya ini dev creating name print hello sama name nah jadi saat kita import nah disini aku udah import nih aku masukin kan aku gerak sini import my modul itu waktu lalu ada muncul hello budi kayak gitu nah sekarang bisa juga nih from my modul import grading ya saya mau ngambil nah bisa namanya ini misalnya aku ganti namanya jadi modul ini ibaratnya kayak apa ya modul itu file terpisah gitu ya kita bikin file terpisah misalnya kalau bisa jadi satu file terlalu banyak kita bisa bikin jadi sebuah modul kayak gitu nanti kita panggil di modul tersebut ya gitu untuk menyederhanakan kita juga gini from my modul import grading as GT jadi kita kita singkat ya misalnya disini tadi GT you know hello you know kayak gitu jadi si gradingnya udah kita ganti jadi GT nah ini untuk tiernya di GT itu ada macam-macam bisa kamu lihat jadi nanti kita juga ada juga build-in modul ya contohnya ada import OS OS itu apa sih ada nggak ada ada config my modul my size sample data kayak gitu ya nanti kamu apa namanya bisa lebih dalam file saya kalau di sini kita di kind ya ump ini ya udah ini di time swd itu ya nah terus ada m hadir tes kutus .OS .Fxt kutus .Fxt ada nggak di dalam cat ini ada nggak mymodul.py disini ada nih mymodule.py ya Nah terus, ada disini ada file memodul.py, ada disini, terus di dalam sini akan ada text, disini ada nih, yang tadi baru muncul, si text, oke, kayak gitu, coba kalau misalnya ini aku bikin lagi, disini, nah sebelum itu aku mau bikin, disini dulu, text, text 1 ya, apakah ada text 1? Nggak ada, disini nggak ada nih, kamu bisa lihat di bagian sini, tapi aku bikin ini, text 1 dulu, text 1, oke, apakah kalau kita panggil jadi ada, oh ini, dia muncul disini ya, Nah, kita panggil disini, eh sorry, ini tadi text 1 ya, nah ini aku panggil text 1, nah dia jadi ada, nah disini muncul, jadi kita bisa membuat juga ya, buat folder-folder baru, di dalam bagian sini, ya, di dalam, di satu-satu, Verses 1, temps 2 kita, oke, paham sampai sini? Iya, paham. Oke, jangan lupa nanti ambil kini, aku favor lagi di judul 1, nanti kamu silahkan pelajari lagi ya, agar lebih kemaami dan lebih bagus. Oke, kalau tidak ditanyakan Kita akhiri dulu Sampai gini ya Materi keempat Kemungkinan nanti untuk berikutnya Kita sudah pakai NAMPY Sudah masuk Modul NAMPY Kita pakai Oke Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas Mohon maaf ya Terus juga Kalau misalnya tadi banyak yang berlibat Rata-rasanya Harap dimaksudkan saja Tapi kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan Jangan malu-malu untuk bertanya Oke, sebelum kita akhiri Kita berdoa dulu Agar dunia bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Bye-bye